Intro Sugengson, Temporanak Negeri Pripun kabarere Aku arep keliling di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur Tepatnya di Kabupaten Pasuruan Kali ini aku bakal temani Putri Jawa Timur, Singwayu Tenan Halo, Pripun kabarere Kenalka aku Rere Aku arep ngajani devang oleh sumber daya alam dan kuliner yang ada di Pasuruan Dari pesisir sampai dataran tinggi Main kerandu grati jangan sampai lupa bawa oleh-oleh ikan patin Yang diambil langsung dari karamba Mau tau gimana perpaduan rasa udang paname dan mangrove Kalau udah jadi olahan? Wah, pasti enak iki Nah, jangan lupa main ke dataran tinggi di daerah Beji Kita panen dan olah siwalan jadi kue yang manis kayak aku Nah, seru banget kan? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7 Karena alam memberi banyak manfaat Tak banyak yang tau tentang karifan lokal di pesisir Pasuruan Aku lagi jalan-jalan di desa Lekok Iki Loh, siang-siang kok malah pada main lumpur di pantai? Wah, Dek Iki lagi main apa, Dek? Aku boleh mainan nggak? Wah, mana papanya nih? Ini dia yang disebut dengan permainan Ski Lot Atau Ski Celot Yang berarti Ski Lumpur Permainan inilah yang menjadi keunikan tersendiri di daerah Lekok Yang tidak dimiliki tempat lain Biasanya Ski identik dengan seluncur es Namun untuk kampung nelayan di kecamatan Lekok Ski Lot diadakan di atas lumpur berbalut dengan air payau Secara adanya Ski Lot berawal pada tahun 1990 Dimana para nelayan banyak yang mencari kerang di pinggir pantai saat surut Dengan menggunakan papan yang panjangnya 1,5 meter dan lebar 1,5 meter Dari situ dibuatlah pelombaan Ski Lot Yang diadakan 1 tahun sekali setelah hari raya Idul Fitri Aku bersama anak-anak desa tambak Harus menunggu air surut untuk bisa bermain Ski Lot Aku sudah siap nih Malapan dengan anak-anak desa tambak kecamatan Lekok ini Lihat siapa yang lebih jago Wah, seru tenan, Rek Awalnya aku kira mudah Ternyata sulit mengendalikan laju papan kayu meluncur di atas lumpur Meski sudah berusaha Ternyata anak-anak disini lebih mahir main Ski Lot Disini Ski Lot sudah menjadi budaya Setiap surut, pasti anak-anak turun ke pantai untuk bermain Ski Lot Wah, bajuku jadi kena lumpur semua Ayo deh kita bersih-bersih Diva kemana ya? Janjiannya di pantai sini kok Malah gak ada ya Nih ini tuh, lakuin tuh Mas Deva Mas Deva! Iya mbak Weh, aku leginin dia tuh sampean Aku baru duluin karo cacil Malah duluin karo cacil Wih, saya endang mentah sini Oke, siap mbak Eh, endang, tuh ini Tuh, aku leginin Mau loh sampean Nah, saya sekarang bersama anak-anak dari Kampung Telayan, Desa Lekok, Kabupaten Pasurwan Dan barusan bermain Ski Lot atau Ski Celot yang biasa disebut dengan Ski Lumpur Iya, dan kita akan mengeksplore hasil kekayaan alam dan kuliner yang ada di Kabupaten Pasurwan Penasaran kan? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7 Ranu Grati memiliki banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Berbagai jenis ikan dibudidaya di sini Mulai dari nila, mujair, lohan, hingga ikan patin ada yang tersebar di karambah-karambah yang ada di Ranu Grati Wah, Cak Joko lagi siapin pakan tuh Ayo kita kesana Pak, lagi apa? Katanya makan iwa Iwa apa, Pak? Iwa patin Saget nolongi pora, Pak? Oleh, muka, muka, muka Oke, siap, Pak Ayo Pas banget Cak Joko mau kasih makan ikan patin di karambah Karambah di sini cukup sederhana dengan menggunakan drum dan bambu untuk pijakannya Patin masih tergolang keluarga catfish seperti ikan leleh dan jambal Ciri khas patin adalah tidak ada sisiknya Panjangnya bisa mencapai 120 cm Patin biasa diberi makan saat pagi dan sore hari Pertumbuhan patin di Ranu Grati cukup bagus Karena pH air yang bagus berada di angka 7 Sesuai dengan kebutuhan patin yang bisa berkembang baik di pH 6,5 sampai 9 Tau aja nih si patin Baru dilempar pelet Udah pada nyamber Langsung diabisin Lahap banget makannya Dev, itu kayaknya ikannya udah pada kenyang Laper nih Ayo diambil ikannya, Dev Oke, tunggu di situ aja, Re Biar aku bantu Cak Joko ambil ikan patin buat masak nanti Ikan patin sudah bisa dipanen saat usia 5 hingga 9 bulan Dengan berat sekitar 500 sampai 600 gram per ekornya Nah, seperti ini cara untuk mengambil ikan patinnya saat di karambah Pertama, lepas ikatan tali yang ada di sisi karambah Lalu bambu dimasukkan ke dalam air untuk mengangkat jaring Selanjutnya dorong bambu hingga jaring ke pojok karambah Dan ikan patin akan terlihat semua Lah itu Dev, ikannya udah kelihatan Ayo cepet diambil Pak, ini perempuan pak Panen nih pak Ini kisah rauh ini pak Wah, banyak nih ikan patinnya Masih seger-seger langsung dari karambah Nah, di Danau Grati terdapat budidaya ikan Yakni karambah dan salah satunya adalah ikan patin Yang siap dipanen setiap 8 sampai 9 bulan sekali Pak, ini oleh tak memulih rata masak Tuh Oke, suan pak Udah gak sabar nih buat ngolah ikan patinnya Kalau biasanya patin dijadikan pindang, sekarang kita bikin sate patin Wah, patinnya gede banget mbak Kulah saget nolong apa mbak? Ini, di filet aja Oh di filet Masak Oke, siap Daging patin cukup tebal Jadi kalau diolah jadi sate Tidak seperti ikan pada umumnya yang sangat lembek Filet ikan patin gunakan dagingnya saja Untuk kulitnya tidak digunakan jadi sate Setelah daging ikannya dibisahkan Potong menjadi kotak-kotak Karena Deva lagi menguliti daging patin, aku yang bagian motong dagingnya dan masukkan ke dalam kecap manis Mbak, ini diapa mbak? Tusuk, tusuk Tusuk, tusuk Tusuk, tusuk Tusuk, tusuk Mbak, ini sate misake Bakar aja mbak sate nih mbak Oke, siap mbak Kalau cuma bakar sate, aku jago nere Pasti enak ini Karena daging ikan yang lebih lunak daripada ayam atau kambing Bakarnya tidak perlu terlalu lama Nah, ibu tri sepertinya udah siap tuh sama sambal kecapnya Wah, makin enak ki Apalagi kalau aroma satenya mulai tercium Tandanya udah mateng kalau begini Wah, iki sate ikan patinnya Makin enak dengan sambal kecap yang manis pedas Bikin seger Wah, iki sate patinnya mes Daging, kayak enak Ayo mbak dimakan Ancen pas banget nek makan sate patin sama nasi Seger lan marai wareng Sama seperti ikan bandeng Patin juga memiliki kandungan omega 3 dan 6 yang tinggi Namun keunggulan ikan patin memiliki kandungan lemak yang paling rendah Dibanding ikan jenis lain Mengonsumsi ikan patin secara rutin Dapat memperbaiki kinerja otak Mencegah penyakit kardiofasikular Seperti jantung dan stroke Saatnya patin yang sudah dibakar Teksturnya lembut banget Sambal kecapnya Sambal kecapnya tuh enak Buri pedas seger Karena ada jeruk nipisnya Duh dimana ya Dev Dari tadi cari jantung pisang gak ketemu Sese mbak Kau wita jantung pisangnya mbak Perna yuk Ayo Pas banget ada ibu yang punya kebun Ayo kita tanya aja re Nyun sebu bu Pada mundur jantung pisang wanten Wah enak gede ya mbak ya Kalo pendetakan gini bu Oke siap bu Wah pohon pisangnya tinggi banget Harus pake gala kalo begini Udah ada galahnya Harus hati-hati nih ambil jantung pisangnya Biar gak rusak Karena pohon pisangnya cukup tinggi Susah juga buat narik jantung pisangnya Nah Akhirnya berhasil Jantung pisang ini harus segera diambil Jika buah pisangnya sudah mulai banyak Apabila tidak diambil Mengganggu pertumbuhan buah pisang itu sendiri Dan biasanya jantung pisang ini Dijadikan salah satu olahan makanan Khas Kabupaten Pasuruan Bu jantung pisangnya kulau pendet Saket Nggak Ada diolah bu Dalam masakan Wah enak gila mbak Ayo mbak Mau teman bu Mau teman ya bu Sekarang kita padukan rasa jantung pisang dengan ikan patin Kayak gimana rasa aja ya Mbak Niki harap masak apa mbak? Tumis jantung pisang sama patin Untuk membuat tumis jantung pisang patin Ada dua tahapan Pertama patin harus diolah menjadi filet Baru diolah bersama jantung pisangnya Jika langsung diolah Maka rasa patin akan hilang Aku bertugas membuat filet ikan patin Dan rere yang membersihkan jantung pisangnya Kalau ibu Ika Menyiapkan bumbunya Kesulitanku ya jelas Untuk membuat filet ikan patin Karena daging harus dikuliti tipis Dan kulitnya tidak boleh diambil Namanya juga filet Setelah dipotong Harus diberi tepung sampai rata Karena aku mau goreng patinnya Saat aku goreng patin filetnya Dan rere membersihkan jantung pisangnya Untuk menggoreng filet patin Agar matang Harus digoreng satu persatu Wah ini lho mbak Bekakat mau mbak Sudah matang ikan patinnya Sekarang rebus jantung pisangnya Hingga matang Difungsikan agar jantung pisang layu Untuk selanjutnya ditumis Kalau sudah layu jantung pisangnya Sekarang saatnya untuk menumis bumbunya Untuk bumbu tumis jantung pisang sendiri Terdiri dari irisan bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai rawit Lengkuas Garam Merica Dan gula Setelah bumbu harum Masukkan jantung pisang tumis Hingga bumbu tercampur rata Tambahkan kecap manis Jika tumis jantung pisang hendak matang Masukkan ikan filet patin Dan aduk hingga bumbu merata Aduk sebentar Dan tumis jantung pisang filet ikan patin Udah jadi Wah udah gak sabar mau cicipin nih Jeff Wah Iki tumis patin Jantung pisangnya Wisa Jadi mbak Kok ini katanya mau enak ya mbak Aroma aneh Wah Mau gak langsung dimakan bu Buat yang pengen makan enak Tapi takut kolesterol Tenang Ikan patin Memiliki kadar kolesterol Yang rendah dalam dagingnya Jadi yang mau program diet Makan ikan patin Sudah cocok banget nih Karena bisa mengurangi Asupan kolesterol harian Dalam menu makanannya Rasa ikan patinnya gurih sekali Dan teksturnya lembut Apalagi sudah di crispy Untuk jantung pisangnya gimana mbak? Jantung pisangnya ini enak lembut banget Bumbunya juga enak Jadi gurih banget nih Sekarang aku dan Rere berada di Desa Raci Di tempat budidaya udang Milik dinas perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur Wah, tampaknya banyak juga ya Mana nih yang lagi panen udang Ada gak ya? Ayo, Dave Cari tampak yang lagi dipanen Wah, Pak Ini panen apa ini, Pak? Panen orang Panen orang, gak, Pak? Iya Gede-gede Enggih Kulau sakit nolongi, Pak, orang, mbak? Mau, gak, gak Siap, mbak Kuin yang berini, wai Kulau nolongi Panen orang Wodih, udah, luntur Tante ini, kena Wah, berjantemenan nih kirek Bisa ikut panen total udang faname Karena tidak setiap hari ada panen udang total seperti ini Budidaya udang faname disini menggunakan sistem boostmatic Yaitu budidaya udang skala mini empang plastik Di pasuruan, udang faname menjadi pilihan saat budidaya udang windu Banyak menemui kendala kematian akibat penyakit Beda dengan panen parsial Kalau panen total seperti ini Kita harus turun semua ke tambak Sampai airnya benar-benar surut Kita tidak perlu untuk melempar jaring Cukup menyisir jaring dari ujung ke ujung Untuk mendapatkan udangnya Menyisir dan menarik jaringnya harus pelan-pelan ya Agar tubuh udang tidak terluka dan rusak Karena udang faname yang rusak Nilai jualnya akan turun Setelah terkumpul dalam jaring Udang dipindah ke wadah dan dibawa ke pinggir tambak Untuk dimasukkan ke dalam keranjang Udang faname sudah bisa mulai dipanen Sejak usia 4 hingga 5 bulan Dengan berat mencapai 16 sampai 20 gram per ekor Biasanya dalam satu tambak Akan dilakukan panen parsial terlebih dahulu Jika 2 hingga 3 hari setelah panen parsial ada yang mati Maka akan dilakukan panen total Jika sehat dan tidak ada yang mati Maka akan tetap dirawat Hingga panen rata berikutnya Nah ini merupakan salah satu komoditas sumber daya alam pertama yang ada di Kabupaten Pasurwan Udang faname Biasanya sekali panen mendapatkan 10 ton Monggo pak panen lagi pak Wah Deva kayaknya masih lama nih panennya Kalau gitu aku mau bantu milih udangnya aja Mas Deva hati-hati Aku tak nyortir urang sek ya Setelah udang dipanen selanjutnya disortir Dipilih sesuai dengan ukuran Udang dengan ukuran yang super akan dijadikan satu Yang ukurannya kecil tidak masuk hitungan untuk dijual Karena udang yang disini hanya untuk ekspor Nah setelah dipanen udang faname ini ditaruh disini untuk disortir Nah biasanya kita memilihnya yang lebih besar-besar kayak gini Nah kalau yang kecil-kecil seperti ini gak bisa dijual Setelah disortir dimasukin ke keranjang Ditimbang lalu dikirim di gudang penyimpanan di Sidoarjo Setelah semua disortir Udang ditimbang per keranjang Lalu dimasukkan ke dalam mobil dengan es Agar tetap fresh dan dikirim ke luar negeri Kawasan Rejoso Pasurwan Banyak dijadikan tempat budidaya tambak bandeng Dan kawasan mangrove Di desa Patuguran Rejoso Lor Mangrove mulai dibudidaya oleh kelompok sadar wisata Salah satunya mangrove bisa diolah menjadi masakan bersama udang Aku sama Rere lagi cari mangrove seperti apa Yang bisa diolah jadi masakan yang enak Aku dan Rere mau bantu Ibu Sumiati Cari mangrove yang sudah matang Untuk diolah jadi masakan Tidak semua mangrove bisa diolah ya Saat ini baru mangrove jenis bruguera Yang bisa diolah menjadi tepung Hingga olahan Pohon mangrove bruguera tersebar Di sepanjang desa Tegalan Buahnya menjulur dengan panjang 8 hingga 15 cm Pohonnya bisa mencapai Ketinggian 23 meter Karena itu pantas aja Untuk mencari buah harus menggunakan gala Kalau yang di pinggir jalan desa Patuguran ini Ketinggiannya sekitar 3 hingga 5 meter Jadi buahnya bisa langsung aku ambil pakai gala Atau cukup dengan melompat Salah satu tanda buah mangrove sudah matang Yaitu adanya perubahan warna pada buah Yang menjadi semakin gelap Dan warna koti ledonnya menjadi merah Mangrove jenis ini juga disebut sebagai buah lindur Atau buah bakau daun besar Nah kita bertiga lagi ada di desa Patuguran Di Kabupaten Pasuruan Nah ini salah satu jenis mangrove yang dapat diolah Yakni mangrove bruguera Dan biasanya diolah menjadi keripik Atau lengkapan dari masakan tradisional Kas Kabupaten Pasuruan Nah ini punaknya bu Ayo mau gue dimasak Masak ya bu Wah enaknya dimasak apa ya Nah sekarang saya bersama Ibu Sumiati dan Rere Mau masak apa mbak? Mau masak mangrove udang bumu merah Bu kalau noleng apa ibu? Ngupas udang Iki lorik Mangrovenya mau diolah bareng sama udang paname Yang merupakan komoditas unggulan dari Kabupaten Pasuruan Mangrove jenis ini atau buah lindur Dapat dimakan langsung saat matang Atau bisa juga dimakan dengan kelapa Namun harus diolah dengan benar ya Setelah mangrove dicuci bersih Mangrove harus diparut untuk dikeringkan Proses pengeringan buah mangrove brugurea ini Untuk menurunkan kandungan tanin dan HCN Agar sampai pada batas aman dikonsumsi Aduh ternyata ngupas udang paname susah juga ya Sementara aku ngupas udang dan Rere parut mangrovenya Ibu Sumiati menghaluskan bumbu merahnya Yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, lengkuas, garam, dan kunyit Bu, Niki orangnya sampun, Bu Kok lo sakit nolongnya apa mana, Bu? Ditumis nih Oh, ditumis nggak? Bumbunya nggak? Nah, aku US Mari, Bu Wah, mantep ya Terus mari tau, terus kebaknya, Bu Di PP Sekarang, saatnya aku beraksi untuk numis bumbunya Tumis sampai harumnya keluar Tumis hingga buncis layu Kemudian masukkan udangnya Karena yang dipakai udang paname Ukurannya terlihat jelas lebih besar Dan dagingnya lebih banyak Udang paname memang terkenal sebagai jenis udang dengan komoditas ekspor Harga per kilonya bisa mencapai ratusan ribu rupiah Karena memang kualitasnya yang bagus Terakhir, tambahkan mangrove kering Yang telah direndam Agar mudah ditumis dan menyatu dengan bumbu Aromanya, Jan Wah, jadi pengen ngerasain Coba Wah, mantap Sedebak, sedepol Sedepol, enak loh, Ki Aromanya sudah sedap Artinya, sudah siap untuk diangkat Udang yang dikenal memiliki protein yang tinggi dan baik untuk tubuh kita Kalau dipadukan dengan mangrove yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi Pas banget untuk menghilangkan rasa lapar Udang juga memiliki kandungan astasantin yang berfungsi untuk mencegah penuaan dini yang terjadi pada kulit akibat sinar UV Meskipun udang enak untuk dikonsumsi Namun, kalau dimakan berlebihan Juga tidak disarankan ya Karena udang mengandung kolesterol yang cukup tinggi Di Pasuruan juga ada buah siwalan loh Lokasinya tidak di pinggir pantai Melainkan di daerah Beji Yang termasuk dataran tinggi Pohon siwalan termasuk ke dalam keluarga Palem Dengan batang menjulang tinggi Dengan ketinggian antara 15 hingga 30 meter Dan diameter batang 60 cm Dengan tinggi pohon setara dengan pohon kelapa Tidak sembarang orang yang bisa membanjat pohon siwalan ya Menurut saya Pak Ayo menurut saya apa Pak? Siwalan Siwalan ya Pak Kuluh rewangi ya? Konggol Oke, kuluh senggunggang ya Pak Nih Rek Biar aku aja yang ambil siwalannya Gak bisa ta Eh, kok tinggi banget ya Duh, jadi takut nih Turun aja deh Pak, kuluh mudun ya Pak Pak, ini mudun lipit Ripun Pak Duh, jatuh kan Soberani sih Tegur banget nih Mbak Sampainya kan sepapak Ya elah Iya Pak, iyo Iya, iya Raiso sama segi Seperani ya Pak Biasanya petani siwalan akan terbiasa Untuk memanen dan mengambil legend dari pohon siwalan Cara mengambil buah siwalan Berbeda dengan ambil buah kelapa Kalau kelapa tinggal lempar saja Tapi kalau siwalan harus menggunakan tali Wah, Abah Ahmad cekatan banget ya Meski sudah berumur Tapi kemampuan naik pohon siwalan tidak terkalahkan Buah siwalan yang matang harus diikat pada tali Baru diturunkan ke bawah perlahan-lahan Agar buah tidak rusak Jadi semakin tinggi pohonnya Semakin panjang tali yang dibutuhkan ya Sini Pak Biar aku yang tangkap buah siwalannya Luh, jadi pengen ngerasain segernya buah siwalan nih Ayo Pak dibuka buahnya Kulit buah siwalan cukup keras Jadi harus dibelah terlebih dahulu Tapi jangan terlalu dalam Nanti buah siwalannya bisa pecah Gak bisa dimakan deh Siwalan atau lontar berasal dari India dan Asia Tenggara Buah siwalan mengandung sukrosa Jadi banyak dimanfaatkan nirannya Karena kualitasnya yang bagus Wah, logi banget mbak Apa enak banget Belanjutnya mbak Kelopong deh Lagi buahin mbak Rasanya yang segar Membuat siwalan menjadi pelengkap Dalam es buah maupun rujak Buah siwalannya udah dapat Ayo re, kita olah bersama Bu Mira Bikin kue siwalan coklat lumer Bu, kau lo sakit nolongnya apa Bu? Coklatnya sampai dah lehatin mas Oke, siap Bu Aku bagian lelehkan coklatnya Dan re-re bersihkan buah siwalan dan tepungnya Sambil nunggu coklat leleh Aku bantu buka buah siwalan Biar makin enak kuenya Sementara Ibu Mira menggiling roti Biar mudah dibentuk Wah, buka buah siwalan Ternyata gak mudah ya Buah siwalannya aku bersihin dulu menggunakan kulitnya Wah, coklatnya udah leleh Dan siwalannya pun udah cukup Ayo re, sekarang campur semuanya Buah siwalan yang udah diiris Campur ke dalam coklat Sebagai isian roti coklatnya Sekarang tinggal bentuk kue siwalan Coklat lumernya Masukkan isian coklat ke dalam roti Dan tutup rapat dengan menggunakan tepung Lemurin roti dengan tepung panir Lalu goreng hingga matang Mbak, ini minyaknya pun panas mbak Oke siap Wah, adonannya kataannya pun enak ya mbak ya Goreng roti dalam minyak panas dan banyak Hingga roti tertutupi Kalau warnanya sudah berubah menjadi kemasan Kue siwalan coklat sudah siap diangkat Nah, ini dia kue siwalan coklat lumernya Crispy di luar Tapi lumer di dalamnya bersama coklat Dan buah siwalannya Mantep tenang Nah, ini kue siwalan coklat lumernya Wes, dadi Ayo, mau dicicipi ibu Ayo, langsung dimakan ibu Monggo Monggo Kue siwalan coklat lumer memang kreasi untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah beji Yaitu siwalan yang tidak hanya diambil nirannya saja Rasa daging siwalan dicampur dengan coklatnya sangat manis banget dan teksturnya lembut banget Gimana rasa rotinya mbak? Rotinya enak banget, apalagi coklatnya manisnya pas karena dibalut dengan roti Duluarnya crispy, dalamnya lumer banget Monggo bu, dimakan bu Monggo bu Buah siwalan memiliki kandungan gizi yang membantu untuk memberangi penyakit terutama memperlambat kerusakan sel dalam tubuh karena stres Wah, cocok banget nih Halo anak negeri Udah punya aplikasi Alobank belum? Kalau belum, jangan lupa download aplikasi Alobank dengan cara scan QR Code di bawah ini Jangan sampai ketinggalan ya Terima kasih sudah menonton!